Penerapan speed gun atau alat pengukur kecepatan oleh Polres Bontang di berbagai jalan protokol kota Bontang sebagai upaya untuk mendekat angka kejakaan turut mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Pasalnya beberapa warga mengaku penerapan speed gun tersebut masih kurang sosialisasi, sehingga menyebabkan banyak warga tidak mengetahui kebijakan baru tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai pengendara. Pasalnya berbagai pengendara yang ditemui oleh tim liputan PKTV mengaku, jika penerapan speed gun untuk menyasar para pengendara yang berkendara melebihi batas kecepatan maksimal pada dasarnya sangat bagus. Selain untuk mengontrol laju kendaraan para pengendara, penerapan speed gun ini juga dinilai mampu memberikan rasa aman bagi pengendara lain saat berkendara di jalan. Namun demikian banyak warga yang menilai jika sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Bontang untuk memperkenalkan penerapan speed gun ini masih kurang. Bahkan banyak dari para pengendara ini yang mengaku tidak mengetahui penerapan speed gun ini sebelumnya. Belum ada sosialisasi ke masyarakat, nah tiba-tiba diserapkan. Maunya harus dikasih tahu sih, menurut kita harus dikasih tahu karena banyak yang tidak tahu kan kasihan. Apalagi kalau kayak kita ibu-ibu ini terlalu. Belum tahu Pak ya? Mengendara melampaui batas kecepatan. Tidak tahu atau belum? Belum tahu Pak ya. Tapi kalau menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak? Itu kan misalnya ada yang laju itu langsung kena tilang dengan polisi. Bagus saja sih menurut Bapak. Tapi Bapak belum tahu ya? Belum tahu. Belum. Bagaimana tanggapannya? Tanggapannya seperti apa? Bagus itu supaya diubah dari kecelakaan. Untuk diketahui, speed gun digunakan untuk mengukur batas kecepatan pengendara di jalan raya yang diperuntukkan untuk jalan protokol dengan batas maksimum kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Yahya Aris Muartagan Terima kasih telah menonton!